Intro Assalamualaikum Halo guys, it's me Askana and welcome back to my youtube channel So, di video kali ini aku gak main Roblox dulu ya, tapi aku mau kasih tutorial cara buat POV chat pemula nih, jadi aku itu dulu sering banget bikin POV guys, tapi karena aku ganti tema konten youtube aku jadi Roblox aku udah gak bikin POV lagi cuma ya, mulai sekarang aku mau lanjut bikin POV lagi ya guys, kalian setuju gak nih? tulis di komen tulis di kolom komentar ya tapi sebelum aku kasih tutorialnya aku mau kasih tau dulu ke kalian nama aplikasi yang biasa aku bikin POV nih, jadi aku pake aplikasi iFact ya oke deh, tanpa lama-lama langsung aja aku mulai ke tutorialnya ini aku udah masuk ke aplikasi iFactnya ya jadi kalian tinggal pencet aja yang tanda plus itu yang paling bawah ya guys nah, jadi tampilan awalnya itu kayak gini yang pas baru dipencet yang plus itu terus kalian pencet yang titik tiga kalian pencet at user ini terserah aja sih kalian mau kasih nama siapa ini contoh aja ya aku kasih nama Celine nah, terus kalian tinggal pilih-pilih fotonya ya aku bingung mau foto apa jadi aku pake foto bunika aja gak apa-apa lah ya terserah kalian pokoknya nah, udah deh tinggal kalau mau ganti-ganti dialog tinggal dipencet-pencet yang putih ini yang di atas sampai jadi warna merah misalnya gini nih guys tuh jadi kayak cat biasa aja sih cuma bisa ganti-ganti gitu nah gitu tapi kayaknya ini udah di update gitu di iFactnya soalnya aku udah lama banget gak bikin POV jadi aku agak jarang main iFact yaudah deh jadi kayak ngerasa di update aja gitu beda dari yang dulu aku mainin ini kalian tinggal pilih-pilih aja ya guys terserah mau yang mana tampilannya mau kayak gimana kalau aku mau ini aja terus kalian pencet yang kayak ada mata duanya di bawah ya guys tuh nah jadi gini deh jadi kalau misalnya kalian mau di foto gitu kalian pencet yang tanda playnya gitu ya guys dan kalau misalnya kalian mau save fotonya kalian tinggal pencet yang ada bawahnya itu ya guys jadi nanti otomatis langsung ada di galeri kalian deh gitu nah kalau misalnya kalian mau pake wallpaper tadi kan kayak hitam gitu ya tinggal pencet yang ini ya guys yang tadi aku pencet terus kalian tinggal pilih terserah mau pake foto-foto yang mana ya aku mau yang ini aja deh ya boneka lagi terus pencet yang mata kayak tadi dia sama tuh jadi bagus banget kan guys tampilannya kalau tadi kan cuma hitam doang ini jadi kayak bagus gitu loh ada wallpapernya dan kalau misalnya kalian mau bikin grup kalian tinggal pencet yang titik 3 terus add user lagi ya ini namanya aku mau namain siapa ya terserah aja sih Sela aja deh Sela nah terus selain tinggal pasangin foto-foto-foto-foto-foto-foto cuma kalau gak dipasang juga gak apa-apa sih jadi kayak gini ya guys nah jadi si Sela ini terserah dia mau ngetik apaan pokoknya ditambahin aja nah terus pencet lagi yang titik 3 di atas pencet go to style lagi guys ini agak beda soalnya disini ada kayak nama grupnya gitu ya jadi terserah kalian nama grupnya apa bisa ditambahin ya ini contoh aja terus kalian tinggal pilih pepenya ya nah aku pilih yang ini aja udah deh pencet yang mata tadi yang dibawa tadi itu ya nah jadi gini guys jadi kayak bagus gitu kan cuma kalau yang grup agak beda gitu oke deh guys segitu dulu ya tutorial dari aku makasih juga buat kalian yang udah nonton video aku sampe akhir buat kalian yang mau aku bikin tutorial lagi jangan lupa komen ya dan kalau masih gak ngerti kalian bisa tanya-tanya aja di komen nanti aku bales komen kalian jangan lupa di like komen share and subscribe wassalamualaikum see you di next video bye 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 BOOM!